pasar MMTC ini seperti pasar Induk artinya ini pusat keramaiannya dari mulai jam 12 malam masuk dari provinsi Sumatera Utara juga dari daerah terutama daerah gunung daerah Aceh masuk kemarin dari Jawa juga sebagian nah ini jam 2 jam 3 pagi di hari terjadi transaksi pasar-pasar kecil dari mulai belawan tapi perbaungan batang kusus dan sekitarnya ini semua mereka mengambil barangnya dari sini tapi Alhamdulillah sekarang pedagangnya tidak lagi PKL bukan lagi di kaki lima tapi sudah jadi pedagang ya jadi pasar-pasar yang dari kecamatan belanja mereka sudah bisa kirim WA maksudnya saya nanti puluh ini sekian kilo ini sekian kilo jadi mereka datang pasokan menjelang lebaran ini kalau pasokan kita melihat tidak ada masalah tidak masalah normal 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 dan sebagai pasar Induk kita melihat ada yang satu komoditi yang naiknya signifikan itu kan serapan pasar serapan bagus transaksinya masih bagus atau ada penurunan Pak selama ini sedikit tapi hampir tidak terasa tapi kalau pasar kering total terasa sekali turun ya Pak ya kalau pasar kering tapi kalau pasar sayur-sayur sudah begitu untuk pengaruh mungkin karena penyangkut penyangkut butuhan sehari-hari barangnya ya tapi ada perbedaan Pak biasanya kan ini di penjelang lebaran naik tapi kali ini kalau itu bukan itu fluktuasi biasa ya kan barang sedikit permintaan banyak itu biasa dan sebelum lebaran juga banyak permintaan jadi penurunan harga cabai ini pantauan bapak apa ya Pak penyebabnya suplai yang banyak suplai banyak dari gudung dan dari luar Sumatera juga banyak ini pertahan kira-kira Pak saya mendekati lebaran ya nampak ada ya kita sekarang seribu-seribuan kiosk seribu kiosk terima kasih terima kasih terima kasih